Macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak oleh Marina Nuraini, NIM 1801-0684059-2018B Apa itu ilustrasi? Menurut Ross dalam Ula 2014, ilustrasi adalah gambar atau lukisan yang berfungsi untuk memperjelas atau memperindah suatu tampilan secara visual dalam bentuk individu dengan penuh warna, hitam putih, atau permainan kontras Sedangkan menurut Kus Rianto 2007, ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atau suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilustrasi adalah sebuah gambar atau lukisan yang digunakan untuk memperindah dan memberikan penjelasan dari sebuah tujuan tertentu secara visual Macam-macam gaya ilustrasi Yang pertama yaitu gaya ilustrasi realis, gaya ilustrasi surrealis, gaya ilustrasi kartun, gaya ilustrasi karikatur, gaya ilustrasi Jepang, gaya ilustrasi Amerika, gaya ilustrasi pop art, gaya ilustrasi fotografi Yang pertama yaitu gaya ilustrasi realis, gaya ilustrasi realis adalah gaya yang menggambarkan suatu objek seolah nyata dan benar-benar ada Contoh buku cerita yang menggunakan gaya ilustrasi realis yaitu buku cerita yang berjudul Corp By Bill Thompson Yang kedua ada gaya ilustrasi surrealis Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar yang dimana menekankan kepada fantasi atau hayal, tidak nyata dan misteri Contoh buku yang menggunakan gaya ilustrasi surrealis yaitu buku cerita yang berjudul Greta and the Child By Sue Tucker, ilustrator Sue Persio Yang ketiga adalah gaya ilustrasi kartun Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun atau lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat Biasanya ditujukan untuk anak-anak Contoh buku yang menggunakan gaya ilustrasi kartun yaitu buku yang berjudul Brownie and Pearl Gover A Spin by Cynthia Ryland Ilustrator Brian Biggs Yang keempat gaya ilustrasi karikatur Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar yang dimana melebih-lebihkan proporsi sebuah ciri pada tokoh Seperti kepala yang besar, kaki atau tangan tokoh yang besar Contoh buku yang menggunakan gaya ilustrasi karikatur ini yaitu Besos for Baby By Jean Arena, ilustrator Bianca Gomez Yang kelima ada gaya ilustrasi Jepang atau Japan Style Gaya ilustrasi Jepang adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang Dengan ciri mata tokoh yang besar atau corak rambut berwarna Contoh buku yang menggunakan gaya ilustrasi Jepang yaitu komik Doraemon Di sini ada komik Doraemon Petualangan Vol. 17 yang ditulis oleh Fujiko F. Fujio Yang keenam ada gaya ilustrasi Amerika atau American Style Ilustrasi bergaya Amerika Ilustrasi bergaya Amerika adalah gaya gambar dimana mengacu pada gaya gambar Amerika Yang kebanyakan mengenai tokoh hero seperti tubuh tokoh penuh otot Di sini contohnya ada Marvel Spider-Man Dark Web Yang ketujuh ada gaya ilustrasi pop art Gaya ilustrasi pop art adalah gaya gambar yang saling meninggi objek satu dengan objek lainnya Walaupun terkadang tidak berhubungan, namun tetap dapat memberikan makna Contoh buku yang menggunakan gaya ilustrasi pop art ini yaitu Royce Huss Yang ditulis oleh Susan Goldman Rubin Dengan ilustrator Roy Leighton Stein Dan yang kedelapan ada gaya ilustrasi fotografi Gaya ilustrasi dalam bentuk fotografi adalah gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Di sini ada buku Encyclopedia Junior Laut Setelah kita mempelajari macam-macam gaya ilustrasi tersebut Ada manfaatnya Manfaat mengetahui teknik ilustrasi tersebut yaitu Yang pertama, dengan mengetahui teknik ilustrasi Kita akan mudah memahami pesan yang disampaikan ilustrator kepada pembaca Kemudian yang kedua, memudahkan kita untuk menyampaikan ide dalam sebuah karya Seperti buku cerita, novel, komik, ataupun lukisan Dan yang ketiga, memudahkan kita dalam memadukan antara gaya ilustrasi Dengan pesan atau cerita yang akan disampaikan untuk menambah nilai estetika dalam sebuah karya Sekian, terima kasih